assalamualaikum teman-teman sehat selalu ya hari ini kita bahas pemopokan ya teman-teman ya karena di video sebelumnya sudah kita bahas ya cara merawat anggur dari nol sampai berubah ya teman-teman ya jadi ini adalah anggur sandmarket ya teman-teman ya untuk pembuahan ya ada lebih dari 100 popok ya komersial ya di pasaran temen-temen yang kira-kira mau gue rekomendasiin ya untuk kurang dari 10% ya cocok untuk tanaman anggur sandmarket ini memiliki jenis popok anggur yang salah akan menimbulkan tidaknya satu dari dua masalah ya biasanya temen-temen ya untuk popok tidak memberikan manfaat ya apapun tanaman bagi temen-temen ya sehingga upaya pemupukan jadi sia-sia biasanya temen-temen untuk kandungan popok berlawanan dengan apa yang dibutuhkan ya tanaman sehingga menyebabkan gangguan pada pohon anggur temen-temen ya akan sampai rusak biasanya fisik ya untuk tanaman seperti anggur ini rentan ya daun menguning mengering hingga rontok ya untuk pertumbuhan pucuk daun dan tunas baru lambat bahkan yang bisa macet ya ataupun gejala kerusakan lainnya biasanya ya Nah untuk mengetahui jenis popok yang tepat untuk penam anggur merupakan kebutuhan ya mendesak nih teman-teman sebelum melangkah lebih jauh ya untuk merawat pohon anggur nih temen-temen apa aja nih jenis popok yang bagus dan tepat ya tiga poin penting ya temen-temen ya untuk pertama nih kapan pohon anggur perlu PS atau tidak perlu dipopok ya bagaimana strategi pemupukan yang benar ya temen-temen produk apa yang ideal biasanya temen-temen cari ya temen-temen Nah untuk memahami ketiga poin tersebut menurut bisa setidaknya menjadi tahu ya kapan pohon harus dipopok dan jenis popok ayat apa aja ya Nah sehingga yang dibutuhkan bisa temen-temen dapat ya tepat banget ya tidak perlu rapot-rapot mempupuk pohon anggur ya ketika pohon tidak membutuhkan nih temen-temen ya nah kapan pohon anggur perlu atau tidak perlu dipopok ya sama aja seperti makan temen-temen orang berat badan berlebih mungkin perlu makan dua tiga kali ya sehingga untuk menurutkan berat badannya bagian untuk punya profesional ya bisa makan lebih sering atau jalan sesukanya ya untuk sementara temen-temen yang kurus kebanyakan dokter menyarankan makan 5-6 kali sehari dengan porsi kecil berbandingannya seperti itu ya untuk meningkatkan berat badan mereka ya secara bertahap ya Nah kembali ke pohon anggur temen-temen kembali ke pohon anggur ya beberapa cepat pertumbuhan yang anggur sih gitu kan nah temen-temen untuk panjang ruas nih rata-rata ya pada percabangnya apabila banyak ruas yang panjangnya lebih dari 12 cm itu artinya pohon anggur kelebihan nutrisi ya temen-temen jika kurang dari 5 cm menandakan pohon sudah lama kelaparan temen-temen nah di tengah-tengah antara 5-12 ini pertama baik temen-temen yang merupakan rentang normal ya di mana pohon anggur temen-temen tumpuh porsional temen-temen selain panjang ruas nih perhatikan juga bentuk batangnya temen-temen apakah grepeng ataupun bulat ya apabila panjang rata-rata ruas berada di kisaran normal untuk batang bentuk grepeng menandakan pohon anggur temen-temen memulai kelaparan nah sebagai pembanding ya pohon anggur yang sehat apapun subur ya akan memiliki percabangan dengan batang berbentuk bulat ya dan panjang ruas nih rata-rata antara 55 sampai 12 menurut nah perhatikan dari sini bisa kita simpulkan ya temen-temen ya pohon angguran temen-temen ini perlu dipupuk ketika banyak catang memiliki patang dengan bentuk grepeng ya dan panjang ruas kurang dari 12 cm ketika patang bulat tetap panjang rata-rata kurang dari 5 cm ya ini pohon tidak perlu dipupuk nih yang kedua ya banyak catang memiliki patang dengan panjang ruas rata-rata melebihi 12 cm ya temen-temen tidak peduli nih apakah bentuk patangnya kepeng ataupun bola temen-temen jika pohon anggur temen-temen ini dalam situasi pertama perlu dipupuk ya maka lakukan pemupukan menggunakan strategi yang tepat nah strategi apa sih ini dua bagaimana strategi pemupukan yang benar ya ini kembali ke cerita tadi ya temen-temen dimana para dokter mengandungkan mereka makan porsi kecil namun dalam frekuensi lebih dari 5-6 kali sehari itu artinya ya apa aja yang harus dimakan selamat menikmati